Masyarakat Dusun Teratai Sungai Sinjun Masyarakat Dusun Teratai Sungai Sinjun tepatnya di RT 03 RW 06, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Mengeluhkan, serta meminta dan berharap kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang dan dinas-dinas terkait untuk meninjau kembali perizinan perusahaan kandang ayam. Lebih kurang 10 tahun, beraktifitas di tengah-tengah pemukiman penduduk yang dikelola perusahaan Prima Lior Farm. Akhirnya menuai protes warga, pasalnya bau limbah dan penyebaran lalat di pemukiman warga, telah menganggu kenyamanan dan kesehatan warga Dusun Teratai Sungai Sinjun, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Dari pandangan media berita Mona Lisa di lokasi selama 2 hari, Senin Selasa, 2 Maret 2020, bau busuk menyengat dari limbah kotoran ayam tersebut, apalagi kandang ayam jaraknya hanya sekitar 30-50 meter dari pemukiman penduduk. Bapak yang tinggal di depan kandang ayam ini, apa yang Bapak asalkan selama ini? Limbah ya Pak, terutama limbah, bau itu, walan, itulah yang kami mau makan. Soalnya tidak dapat di atas ini Pak, tempatnya luas lah, apalagi kami di situ, yang lain-lain, yang lewat gitu ya, itu tetap terganggu. Selama itu, pelasan tahun, pelasan tahun yang merasikannya. Selamat menikmati. Ibu Mariani, apa keluhan ibu dengan adanya kandang ayam? Keluhan saya, lalat lah yang paling menemukan satu lalat. Kalau bau dari limbah kotoran ayam tersebut, apa yang dirasakan masyarakat? Yang sekitar situ sih, mendahangin selatan lah baru ada. Mewakili masyarakat Sungai Sinjun, adanya kandang ayam di dusun ini sangat merugikan masyarakat, karena banyak mudoratnya daripada manfaatnya, terutama lagi seandainya musim penghujan. Di situ banyak terdapat lalat, banyak ulat, dan baunya pun sangat menyengat, sangat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitarnya. Apalagi yang bermukim di sini. Kita yang lewat aja, seandainya dari Pontianak ke Singkawang, terutama yang pakai bis, sangat merasakannya. Memang kalau pejabat lewat di sini, kalau pakai mobil mewah, memang nggak terasa. Karena tertutup di dalam mobil itu punya AC, tapi kalau berkendara sepeda motor, ataupun bis, sangat merasakannya. Itu yang lewat aja, apalagi yang berada di sekitar sini. Pada desa, banyak masyarakat sudah tanda tangan tidak setuju di lingkungan ini. Karena banyak dampak negatif lah. Untung saat ini, kita itu tidak timbul penyakit peluburu. Kalau sempat terjadi lagi peluburu, habis masyarakat sekitarnya. Itu yang paling besar dampaknya untuk masyarakat. Rasekan masyarakat di sekitar lingkungan kandang ayam rasekan itu, pertama, bau. Bau ayam yang mengingat, bau kotoran. Yang kedua, lalat. Terutama pada waktu lebaran, waktu musim hujan dan waktu lebaran. Sangat ramai sekali. Sehingga akibat ia bisa juga, nanti kami, anak-anak kami, kami bisa kejangkitan penyakit. Terutama sakit perut, pak. Apakah bapak selama ini pernah mengeluhkan masalah ini ke desa, pak? Sebenarnya ada sering, pak. Kami tanyakan di desa itu. Dengan biasa ada datang dari dinas kesehatan kebupaten, dinas kesehatan provinsi. Kami tanyakan masalah ini. Tapi selama ini, perusahaan kandang ayam itu tetap berdiri. Tidak pernah ada penghijauan, tidak pernah ada hal-hal yang perlu disolisasikan dengan masyarakat sekitar kandang ayam ini, pak. Sebanyak 100, apa yang menolak? 110. 110 orang. Di antara masyarakat yang hadir waktu itu. Mungkin masyarakat yang hadir pada waktu itu sebanyak 110 orang itu menolak dengan adanya perpanjangan izin ke kandang ayam tersebut. Ada juga yang tidak menolak, pak. Yang setuju. Yang setuju ini, penduduk ini yang bekerja di perusahaan kandang ayam itu. Ada tujuh orang. Berarti, kalau untuk harapan, pak, kepada pemerintah kita, khususnya Kabupaten Bengkayang, apa, pak? Jadi harapan saya itu, harapan masyarakat, pak. Agar perpanjangan izinnya itu tidak diperpanjang lagi. Yang kedua itu diajarkan peninjauan. Peninjauan ulang, masalah perizinan, masalah kesehatan, kesehatannya, pak. Masalah kesehatan, masalah lingkungannya, apakah itu dekat dengan lingkungan penduduk atau tidak. Itu tinjauan ulang. Kemudian, sedapat mungkin, pak, tidak diperpanjang lagi. Karena terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat mengeluhkan. Dan saat ini saya, di samping saya ini, Bapak Jimmy yang selaku penurus dari usaha kandang ayam tersebut. Dan pak Jimmy, tanggapan bapak menyikapi pemasalahan yang ada di dusun terata ini, masyarakat dusun sungai Sinjun ini mengeluhkan tentang adanya lalat bau. Tanggapan bapak apa? Tanggapan bapak apa? Nah, begini juga saya nanya. Nanya kembali. Dari awal, Kenapa tidak di? Keluhkan. Karena sudah berjalan sekian tahun, bahwa ada keluhan. Jadi ini kan mau ditutup pun. Bukan tidak segampang itu kan, mau nutupnya. Yang mau pastinya sih, masyarakat yang penting harus datang saja. Kita mau bos. Yang punya kan. Lebih gampang lagi. Kita kan nunggu. Kalau ada masyarakat keluhan apa segala macam kan. Ya, nama kita perusahaan kan wajah-wajah aja lah. Masyarakat. Dari awal kita kan ada dukungan juga dari masyarakat. Makanya kita buka perusahaan ini ayam kan. Ya udah pada setuju semua masyarakat sini kan. Ya kita buka aja lah kan ayam, kandang ayam di sini. Dari pihak pengusaha ayam. Membuka selebar-lebarnya dari pihak masyarakat untuk bertemu. Dan diharapkan bisa diselesaikan masyarakat ini secara kemakrakan. Hai guys. Kalian mau tahu rahasia kulit cantik aku ini? Nih, aku kenal ini krim Tabitha. Aku pesan dari Mona Lisa Collection. Ini bagus banget untuk kulit. Ini nih, ori. Ori banget. Nih, kalian bisa lihat hasilnya. Nyata banget. Pesan ya guys. Di Mona Lisa Collection. Ini juga ada pencuci muka dengan serum.